Kami gitu, ini baru awalan saja kita yang masuk di klub nomor satunya Polandia Besok kita akan masuk ke Manchester United Mudah-mudahan kita depain aja Deganti jadi Manchester United Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau ke mana? Mau ke Toki, ke sekolah Kira-kira bilang ke Toki Dede, are you ready? Yeah, I'm ready Kita mau pergi maulid Maulid Nabi di sekolah anak-anak Hi, hi, wong Ayo jalan Dede mau kemana nih Orang-orang sudah pada belarian Mana Marius Dede Dede mau kemana Ampun mata menyala Dede mau kemana Sekarang kita mau menuju ke sekolah Anak-anak Masya Allah Perjalanan yang Menghalukan Dede mau kemana Dede mau kemana nih Teman-teman kita sudah sampai di sekolah Indonesia Cairo Ampun Oh Numi pakai ringat sekali Ini bukan musim dingin Dede digendeng sama siapa tuh Oh itu mungkin buat anak-anak yang kecil ya Apa gimana Dia belum kenyang itu Datang Ustadz Yusuf Mansurnya Mana Oh itu disana Nah itu Ustadz Yusuf Mansurnya Udah datang Itu yang di depan Mana di depan Nggak tahu Dede mau kemana Tidak Kakak Ina sudah bilang Yee, dia ada di mana nih? Di mana Kak Ina di mana? Disi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak mungkin saya bisa megang dalam keadaan bersyukur inilah bacakan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa saya baca. Yang bisa saya baca dalam tanda petik pun bahwa kalau saya belajar ini dari bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW maka gurunya pun akan sama. Tanda petik tentu saja ya. Yang ini Allah SWT. Itulah perkenalan saya pertama kali dengan Al-Quran, kembali di tahun 18. Berarti kan saya mencari, mau kemana nih, mau gimana nih, mau seperti apa, mau masa depannya, mau juga bagaimana ke depan. Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi karena doa-doa orang tua, para guru, ayah itu ngambil Quran. Ya kok. Muntur perasaan itu lho. Jadi kalau mau hebat, kan lambatkan alap-apurosi. Saya mau nanya siapa gitu kan, mau ngikutin siapa gitu. dan di hadapan saya ada Al-Quran seperti hidangan dari yang mulia yang bilang gitu belum buka aja seperti Al-Quran itu bicara benar Alhamdulillah Alhamdulillah saya kemudian dakwah berikutnya waktu kedepan sampai hari dan insyaallah kalau memperkenalkan ada pelikurung dari Allah langsung dan bagaimana Allah nyetrum saya dengan Quran saya terbayang bagaimana Nabi langsung sama Jibril langsung sama Allah saya yang putus kan putus sih sebenarnya putus dong yang gak ada bandingan lompak-lompak nanti kayak apa tau saya tuh kalau ngaji kurang dulu ke tegari penjatuh gitu terus saat duduknya sudah begini begitu bertemu wah ini ini kan duduk lagi itu kalau dapat sesuatu tuh saya muter kayak ada sesuatu yang masuk misalkan ketika saya melihat diri saya seorang Yusuf Mansur lahir seperti Lion King seperti Simba yang diperkenalkan gitu loh sama anggota hutannya itu bahwa nanti pengganti saya kata si Lion King ini siapa namanya itu saya rupa itu itu Simba saya tuh seperti itu di gadang-gadang nanti yang merusin Al-Masurya nih anak ini yang merusin guru nanti anak ini yang jadi biaya yang besar nanti anak ini tapi di perjalanan kemudian saya tidak seperti yang diinginkan saya tidak seperti yang dibayangkan saya tidak seperti yang digandaki oleh keluarga mengerasa masjid dan lain-lain sebagainya Pak Haji kalau ke Jakarta ada jalan dari Roksi sampai ke kota itu nama jalanan Yaji Muhammad Mansur saya lahir di Umbadi gelap karena semakin kemudian saya menyandang gelar puyutnya guru Mansur semakin saya menyandang gelar ulama ulama-ulama Jakarta masjid ini 17-17 jadi masjid kedua terkuat di Jakarta ulama-ulama Jakarta InsyaAllah lahir dari buil-buil kami ke atas jadi dari kakeknya baru masuk semakin mengingat itu semakin kecil sampai kemudian misal betapa Quran itu membesarkan hati saya perusahaan ini lalu di lalanya saya ketemu kisah pertama misalnya awalukit ya bitartibi bitartibi al-ayah al-ayah was-sura itu adalah kisahnya Nabi Hadha kalau saya bilang mungkin sama sama ini jangan dipotong kalau dipotong dia mau misu-masu samain dengan Nabi Adam kalau ya masalah kalau gitu ya masalah maksud saya ceritanya ini lho Nabi Adam digadang-gadang kan nanti akan akan aku ciptakan manusia gitu kan halifah dan dipersiapkan betul-betul bukan tidak dipersiapkan dipersiapkan tapi apa yang terjadi tergelinja habiskan sampai situ gak bisa ditiru sampai disitu cuma merasa senasib nasib dari mulai dipersiapkan disuruh masuk sorga makan apa aja tapi kemudian dia itu mirip seperti seorang manager diperkenalkan pulang tapi sebagai the next dirut langsung gatolnya malah ada fraud kemudian kelempar dari perusahaannya lalu kayak bagaikan seonggok pisang yang udah apa batang pisang udah secap bagaikan kayu yang udah gak ada lagi tempelan apa-apa itu seperti juga misalkan seorang anak yang sudah misalkan dapet kepastian beasiswa saya kelas 2 SMA itu udah dapet kepastian beasiswa di Universitas Abdul Razak Malaysia kemudian yang satu lagi semua dari prestasi kiroat yang satu lagi di Brunei dua-duanya lewat terus ketika SMA kelas 3 Alia juga di Mesir Mesir juga lewat subhanallah artinya ada satu anak udah digadang-gadang nanti bakal begini bakal gitu gak lewat karena nakoba misalnya karena yang lain sehingga gak ada harapan kalau cerita berhenti sampai disitu Quran tidak memberikan apa-apa tapi gak tahu tuh tangan jalan terus nyari tahun ini kisah Adam endingnya dimana ternyata saya tidak perlu sampai kepada Al-Ikhlam Al-Falaf dan Anan saya ketemu satu ayat yang membuat saya pakai itu sejati-jati hari itu karena sampai pada kalimat bagaimana mudah Nabi Adam berjuang dengan ketiadaannya itu Allah cuma ngasih tahu tenang aja wahai Adam aku udah ciptakan semuanya kok buat kamu bahkan ditaruhnya kan ayat 29 baru ayat 30 ayat 29 dulu hal malima akhir 29 seakan-akan Allah mau ngasih tahu besok nanti Adam akan turun dan tidak punya apa-apa tapi bener tidak punya apa-apa ada bedanya kalau dulu provide semuanya disiptakan hari ini Adam harus berjuang begitu ketemu Ali Emrah ada satu ayat yang membuat saya lopat-lopat bisa hampir saat itu ayah ganti namanya jadi Adam Mansur serius ini Allah ini karena nama asli saya pokoknya Mansur nama asli saya di paspor jama'an Nurhotif Mansur nama yaman hidungnya yaman jama'an jadi wazan rahman jama'an Nur hatif Mansur tapi karena saya ingin ribon keluar saya mau ganti nama saya pilih itu ada masuk jadi dicu semua jama'an inna Allah asli adama waluhah wa'ala ibrahim wa'ala imrana ala ala alami gila nih dari orang yang terbuang nih dulu terusir tapi becoming al-mukhtar becoming al-mujtawa becoming al-mujtawa becoming the dozen wa'ala so saya bilang ah inna ad-rua ayamin saudara sebuah bacaan yang masih ada sebagai warisan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alai wa'ala dan masih bisa kita baca dan ini menyentuh saya sehingga saya berdekat untuk menjadi al-mujtawa selama ini saya mengenal al-mujtawa Muhammad sallallahu alai salam itu kita udah tau ya rabbi mustafa al-mujtawa dengan segala riwayatan Nabi Muhammad seperti saya tidak ada di situ seperti saya tidak ada di situ tapi dia al-mujtawa beliau dengan ketika melihat Adam garisnya gitu disiap diadari dikondisikan semua kalau sudah dia yang mau ya mau gimana orang bilang masa dia si kapal nya masa orang kayak begitu jadi menterinya yang maunya dia kalau dia yang mau dia apa maka begitu kemudian saya tanpa ada perotet jenuh malekat udah ini kemauan sampai ujungnya kan wah tapi terjadi fa'azallah umah jadi kita lihat jadi Allah kemudian memilih siapa yang pertama ha 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 jadi Adam jalan terus tuh jalan bro melihat ini melihat itu misalkan melihat tolur tolur keren juga tadinya itu noan nobadil enggak ada yang kenal ketika diperkenalkan oleh nabinya ini loh tolur tamalika kamu kenal kamu kenal enggak kamu kenal enggak enggak lalu sebagai bilang anayakun bukannya kami nih lahul muluk kenapa orang kaya begini yang jadi terus kata Allah iya Allah udah punya mau udah masuk datar list besok saya menjadi tolut mansur ada mansur ini tolut mansur tolut besok lawan gelalut tapi saya lihat ini ngebunuh daud daud mansur aja di kemudian hari kemudian jatuh pilihan menjadi yusuf mansur dan saya ada di negerinya kinangan Allah ada putri maghribi ya putri marokok ini 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 letak nanti kuncian lah kalau tadi Pak D memberikan arahan bagaimana gampang belum kur'an berpulung kur'an saya teks di si wirda kan kenalin sama kisah kenalin kemudian perjalanan yang mulai dari albat albat terus sampai kemudian justiga bro yusuf putra yaku bayangin coba bagaimana kemudian kocingan Allah Allah jajah saya bersyukur sekali saya cuma di pencara 14 hari pernah buang air tidak ketemu air ketika masih disimpan sama tentara tentara air disimpan di satu kamar yang tidak ketemu yang namanya air buang air di situ digulung pakai kertas nah kemudian kuda kayak bukan manusia tapi senang gitu adil ketika kemudian mengingat kisah yusuf putra ya mimpinya itu kayak gitu mimpinya nomor satu ya abadi ini rohitu ahaga asyarakat kaba was samsa wal kamara rohitu lisa ajri tapi terjadi apa masuk sumur kan enggak Hollywood mestinya kan kalau punya mimpi kayak gitu dijemput sama pangeran mana gitu kan ya aku serahkan anakmu kepad pengasuhanku aku akan jadikan dia seperti impiannya enggak bukan begitu caranya Allah dan itu membuat gede hati gede pikiran gede rasa ini nasibnya sama dua kali di penjara saya catokan pilihan kepada Yusuf jangan lupa pilih saya keren ini Allah pisahkan dari Yaakub Allah pisahkan dari saudara-saudaranya Allah pisahkan dari ibunya ini saya ini saya saya harus berjuang seperti Yusuf apa yang membuat Yusuf bisa seperti itu sampai kemudian speech-nya dia diabadikan di Quran mana ada pemimpin dunia yang speech-nya ketika diangkat di muat di Quran enggak ada enggak ada tapi Yusuf ada Allah 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 gak jadi terpidana gak jadi tersangka dan sebagainya diabadikan saya lihat perjalanan Yusuf kalau Yusuf gak dipisahkan dari Yaakub dan jadi raja apa yang mau kita penting apa yang mau kita pelajar ya apa yang putra Yaakub biasa aja lah putra Yaakub kemudian menjadi Yusuf The King King Yusuf ya emang putra Yaakub gitu tapi kan nih putra sumur ini anak sumur jangan lupa perjalanannya jauh panjang kali lebar sehingga itu juga membuat abad membuat saya becoming stronger jadi kuat bacaan asli bacaan sehingga hidup saya sampai hari ini sama Yusuf juga di kamar tadi malam, tadi tahajud kemudian sobo, habis sobo kacau ngobrol-ngobrol, kuran aja saya membangun perusahaan yang triliuner gak ada cerita mikir gak ada cerita duduk mengoperat perusahaan gak ada saya nantangin tuh di TV kalau ada yang menuduh saya ada yang menyakas saya ada yang menopatkan saya sebagai pengusaha tapi pertanyaannya satu pernah lihat gue dagang? pernah lihat gue duara? pernah ngeliat saya mimpin rapat bener-bener mimpin rapat dari awal yang saya lakukan kalau saya datang ke kantor saya ngajar ngaji saya belajar ngaji itu aja ketika saya masuk misalkan menjadi pemegang saham di warwain stick and shake itu 1 triliun 1 tahun 106 cabar saya pernah ngomong tentang pajak kami 100-200 juta orang pada marah-marah hmm bohong kayak hamas sehari 100-200 juta itu kalau weekend 500 juta itu kan pajak keres mikir dong 10% kita mau kita buka nih sama Pia sama Irak dia mau buka bebek selamat di Mesir insyaallah itu ada bebek selamat juga kalau pak jadi beri kita ada warwain stick ada bebek selamat Allah sallallahu alaihi wa sallam barikallah bisa ini bisa ini bisa ini tolut tuh tolut tuh gak ada yang kenal ya unknown people kan tolut unknown people alam taro ilal malahi mimbani isra'il mimbani minta dong ayo minta dong sama orang yang bisa memimpin kami gitu ibu itu bapak para wali-wali murid sekolah Indonesia saya terus ditanya pak anak asyik amin kata kalau udah dipilih mau gak mau katanya gak mungkin lah udah wakak kukhli cina mendialin wabunahin blablabla ternyata bener udah dipilihin gak mau ngikut Indonesia mana produk lokal begitu udah dihadirkan gak dibeli emeng noan iya bener pak begitu udah bisa katanya mana nih yang bisa melawan asyik begitu udah ditongolin ditinggalin gimana nah tapi pilihan apa takut jalan terus tersisa cuman sekian subscriber sekian follower gak ada usah tapi yang sekian itu nanti jadi dan betul kan kemarin kita udah bukus tuh dengan digit asia jem arah tangan masuk tp ser 722 miliar bayar lah dulu kita tolak 4,2 triliun di tangan kita tolak karena nasionalisme karena kami husnudon kepada bangsa Indonesia bahwa mereka mau berjuang bareng monster ketemu monster raksasa ketemu raksasa saya pikir bismillah bisa kalau ceritanya adalah Indonesia sepantar nih sama Amerika itu bukan bukan daud jalut itu masih tolut jalut tapi kan epik yang terjadi adalah daud jalut jadi kalau ekonomi Indonesia setara sama Amerika Pak Prof Sangidu itu belum daud jalut itu masih tolut jalut tolut jalut tapi yang nanti jadi yang ngebunuh jalut jawabnya daud kan jadi kalau daud begini ceritanya ekonominya bukan kota tanggerang nih ekonominya kampung ketabang gitu itu setara dengan kekayaan Tiongkok itu baru daud ini baru daud dari kalau kemudian kita menumbangkan misalkan Alibaba Tokopedia kayak Petrope sebenarnya kita Alibaba kemudian itu harus misalkan dari sudut kecil dimana gitu di Ramongan misalkan itu baru dia jadi dan terobsesi saya bentuk nah begitu begini ini karena itu kenapa kemudian kita masuk ke Polandia beli sepak bola ditulis tuh di medianya Polandia itu kayak kayak apa ya welcoming speaknya kita sebagai bangsa Indonesia judulnya aja begini Hey European Eropa kita lagi datang ini baru awalan saja kita yang masuk di club nomor satunya Polandia besok kita akan masuk ke Manchester United kemudian kita dpn aja diganti jadi Mansur United supaya Real Madrid gak berantem ya gak kita satuin aja udah udah selamat-selamat yang punya yang sama kok kenapa bisa begitu jalan berpikirnya adalah ini mesti dilawan ini kan Tuhan bercanda kalau kemudian Tolut berhasil mengarahkan jalur ini masih belum dia menunjukkan kuasanya gitu loh Allah ini seneng bercanda seneng bercanda Nabi Ibrahim dikapi kalau Allah hadirkan hujan apa ceritanya apa ceritanya terlalu biasa buat Tuhan yang maha kuasa terlalu biasa kamu ada belanwir ada pemadam kebakaran ada air hujan ya terang aja atau dibunuh semua Nabi Ibrahim cuma berdoa kita berpati semua gak ada yang bisa kita penting tapi Nabi Ibrahim selamat dengan senjata yang dipakai oleh musuhnya ini kan kalau ini kurang strong bener yang paling lama saya cerita sama yang paling lama gue tadinya pengen jadi Sulaiman Mansur karena ini juga ceritanya pokil ketika Sulaiman masih menyandang yang gelar putra Daud narasinya satu ayat Tuhan jadi ketika ditanya siapa Sulaiman oh anak Daud gitu dah jadi istilah ini kalau yang terang kiai ada di Mesir ya mau diapain gak bisa diceritakan dia siapa oh dia putranya yang punya yang punya yang punya Jor Puran kayak biasa siapa anaknya kayak anak iya sih itu ada dupa selama biasa ini ngerti siapa begitu gak ngerti begitu reoni diperkenalkan diperkenalkan begitu reoni nanti yang menjadi pembicara itu misalkan ada rahmat orang pada mikir ini rahmat mana angkatan gak ada yang bisa kemudian mengeksplik kecil angkatan itu ada sih tapi itu rahmat rahmat yang gak mungkin kalau dia gak mungkin kalau dia itu kan rahmat yang malah tidur melulu asal pacara belakang piksan enggal buru aja dicumpetin pokoknya semua buru tapi kan ketika Allah mengubah tolut emang bukan tolut yang old one tapi the new one the new tolut the new you weirda membuat buku tuh sekuel sepukul dan kisah para angdian yang juga the new you the new you tolut kisah bagaimana becoming tolut jadi dengan sosok yang dulu tiba-tiba adil reonis setiap 10 tahun kemudian menjadi dokter di hafal misalnya menjadi profesor tamu di berbagai kapus di Eropa misalnya sehingga semua bilang this is not rahmat what we see this is not rahmat what we know this is the new rahmat itu saya jatuh cinta ke Suleiman Suleiman sama nasibnya anak raja bos putra daud mewarisi semua yang kemudian ditinggalkan oleh daud alai salatu salam lalu kemudian ada satu masa Nabi Suleiman mengeluarkan semua kekayaannya dan ditampakkan kepada seluruh kerajaan disitu dia jatuh pada saat dia jatuh Pak Haji dan kawan-kawan anak-anak ayah dan semua wali-wali murid yang saya cinta dengan Allah pesannya adalah besok masukin bergurung-gurung ayat cukup beneran biar dia disentuh dengan kisah-kisah atau kemudian ayat-ayat yang sudah membuat Nabi Muhammad para sahabat yang notabene ada yang budaklah bilang misalkan becoming governor besok ini loh makanya kan anak-anak ayah terlalu pesen kan anak-anak ayah di darur kurang maapun jangan cuma ngapalin tapi jelajahin hingga keluar kemudian kalimat sakti kita di darur kurang jelajahin kurang nanti yuk jelajahin kurang nanti yuk pecar ke dunia kuasain kurang nanti yuk kuasain dunia tapi apakah dengan bacaan ayatnya saya tanpa anda mengerti jangan jangan dari situ cita-cita cuma kisah-kisah doang bagaimana ketika nabi sulaiman dia jatuh mentalnya tidak runtuh saya itu padahal begitu melihat kalimat nabi sulaiman ketika dia jatuh terus kalimat nya tidak terun kalimat hebat jatuh walakad badan na sulaymana walakayna alakur siyih jasada summa anab ketika dicabut kerajaannya hilang kekuasaannya bahkan mudah lumpuh kemudian mentalnya malah naik lalu kita-kita orang biasa begitu ditempa masalah jatuh semuanya omongan pun jatuh 3 tahun setelah di PHK tidak ketemu bekerjaan lo apa omongan ya Allah apa jadi satpam satpam nasir itu jatuh 4 bulan tidak bisa bayar kontrakan 4 bulan tidak bisa bayar misalkan angsuran ini angsuran apa doanya jangan sampai satu bulan kalau beli apa-apa metalnya bukan metal Suleiman misal beli gorengan bang beli gorengan berapa atuh masih Suleiman atuh bener bang beli gorengan berapa semua harus dan itu saya pakai dari sejak miskin sudah berlaku karena omongan Suleiman tidak boleh rendah tidak tidak saya begitu ketemu ini keluar langsung saya mengumumkan di masjid mengumumkan di mushalat siapa yang belum omroh ini kertas ini siapa yang belum omroh saya yang omroh Alhamdulillah sekarang yang bercaya sekarang yang menulis kita jadi the winner terguk terguk begini apakah ini tapi ini omongan ini apakah kalau Robi Firli Wahab Mulkah ya sudah ya Allah kalau memang kau cabut kerajaan ayahku Daud cabut aja ambil ambil kasih aku yang baru yang bukan kerajaannya Daud dan enggak akan pernah ada yang memiliki lagi sepening ngeliriku masih ingat omongan ayah enggak boleh ada anak ayah yang masuk Ubi enggak boleh masuk ITB masuk UGM males mau jadi mahasiswa manul diam itu pertanyaan salah masih ingat gak mau kuliah dimana itu pertanyaannya salah yang bener mau jadi rektor dimana loh jawabannya tuh bertanyaannya koleksi pertanyaannya dulu bapak nanyainya salah nanti dia mau jadi mana bingung kita sebagai anak anak darun kur'an tidak diajarkan menjawab pertanyaan yang salah mau berjadi mana bingung kita ini gak dikenal pertanyaan ini tapi kalau mau ngakui sisi perusahaan mana itu baru sulema pesen saya kepada santri santri putri kalau yu nanti masuk mesir cari laki laki mesir sebanyak banyak betul itu amanah ayah kepada santri putri dan juga pada santri putra santri putra yuk kalau masuk nanti turki cari penumpuan turki sebanyak banyak kenapa karena kita buka warung masaknya pelayannya kita bakal beli mobil buat disewakan sementara kita bakal buka laundry mencari pekerja 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 Suleiman Suleiman bilang jangan dibalikin kerajaan ayah oh saya paling terpesona itu kisah Suleiman bener bener hampir menjadi Suleiman masuk udah ngomong kemana mancuman Suleiman dia pernah di penjara itu aja sih itu aja tuh apalagi ketemu Yusof ini apalagi istrinya cantik cuma saya belum menemukan riwayat berapa istrinya Nabi Yusof kamu riwayat ini ayo mau ngunakan ngomong gini sekali lagi adek-adek dan semua wali-wali murid bacaan bacaan yang sudah membuat Nabi Muhammad itu gede besar hebat dan bacaan ini diwariskan kepada orang-orang sekitar Nabi Muhammad astagfirullah al-awalunya Nabi Muhammad coba ya kita nih jadi keibinan belum tentu kok dinurutin gitu loh sama anak buah padahal sekator belum sekarang tanya diri kita pernah ketemu Nabi Muhammad kita pernah kita disuruh apa yang ikut ada yang berani kemudian kita memiring-miring sebagai umat Nabi tidak berani dan ikutin kalau satu dua lah miliar ini kalau bukan orang hebat coba diajar jadi pimpinan iya iya anak buah depan kita benar benar setelah kita tidak ada sebagai kakak ke adeknya sebagai orang tua ke anaknya mana kalau sekolah ke gurunya rekor daripunan kepada anak buah kita yang ngomel ngomel ketika kemudian ada tapi Nabi Muhammad coba ngomongannya dia udah meninggal 14 awal yang lalu sampai sekarang masih didengar ini kalau bukan orang hebat mana bisa kita ketemu belum kok bisa kita bersetawa kepada dia tiap hari 100-100 minimal solat ngikutin dia semua sunnah kenapa dia bisa begitu bacaannya bikin begitu bacalah satu bacaannya nah kita nggak baca bacaan saya selalu menemukan yang baru yang baru yang berhantar walaupun saya buka lagi ada lagi yang baru ada yang baru lagi paling awal saya cerita ke Jamel ke anak-anak saya saya banggil semudua dari baru ini begini di dunia berubung orang banteng jeng 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 memang jangan 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 haba ini tenía aku untuk saya 今日は saya 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 Awak Terima kasih telah menonton